musik ya ya udah nah semua masuk mas Ferry ini sekarang gimana gandaan mas Ferry nya udah udah sehat dia sih abim udah sehat banget alhamdulillah ini ya udah fit lagi kita udah bisa syuting alhamdulillah dan insya Allah Oktober awal ya kita akan umrah bareng Atala insya Allah kemarin sempat di bawa ke rumah sakit kemarin bukan rumah sakit ya ke klinik sih ke klinik Lamina klinik Lamina terus ya udah 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 ya sekarang sudah udah getting better banget udah membaik banget alhamdulillah insya Allah tanggal 8 7 ya eh sorry 7 sampai 16 Oktober sama Atala dan insya Allah kenapa? persiapannya yang jelas adalah fisik ya karena kita nanti akan lumayan lama ya dan selain dari persiapan umroh kita kan memang mau pindah rumah nanti akhir September dan besok tuh ulang tahunnya Atala makanya nih habis ini aku mau beliin kado karena Atala ulang tahun yang ke 23 gitu jadi kita mau lagi ya lebih banyak sih persiapan juga untuk untuk di bulan Oktober ya karena kan memang apa kita umroh dalam keadaan setelah pandemik ini ya jadi mungkin lebih banyak persyaratannya di bidang kesehatan juga lebih banyak persiapan fisik juga yang untuk untuk kita harus patuhi ya kayak vaksin terus apa gitu jadi ya itulah dan persiapan nyariin siapa yang jaga Fania karena mamaku yang biasanya aku titipin mama ke Eropa jadi ini kayaknya mau nitipin Fania sama adikku itu sih yang paling berat karena kasih pengertian Fania bahwa kita akan pergi tanpa dia ya itu yang agak Atala karena tadinya Feral mau ikut tapi Feral kan stripping nih udah mulai jadi akhirnya kita bertiga ya insya Allah nanti Februari kita akan umroh lagi mudah-mudahan kakak bisa ikut insya Allah amin kenapa Fania nggak jadi ikut? ya pertama dia sekolah SD nggak dapat izin kalau lama kedua dia juga masih belum vaksin ya anak kecil terus ketiga selain itu kan cukup berat ya maksudnya untuk anak sumur itu yang daripada dia juga capek kasihan terus kita kan memang disana fokusnya ibadah kan bukan liburan jadi ya jadi lebih baik Fania memang fokus sekolah disini kenapa? ada balang oh ya ini kan sebenernya doa kita juga ya dari awal kita udah aku sih terutama bilang waktu itu pas honeymoon ya ayo dong Bi ke apa namanya? Maldives Maldives tapi Abi selalu bilang jangan jangan Maldives pertama umroh dulu dan Alhamdulillah dijabah nih sama Allah ada yang endorse kita untuk kita kerjasama ya lebih tepat nih ya oh iya kerjasama ya kerjasama jadi kita dengan satu tour and travel emerald ya royal emerald mereka kerjasama sama kita dan Alhamdulillah setelah berapa kali pertemuan ya dan udah banyak yang jamaah ya jamaahnya Alhamdulillah udah banyak banyak sekali namanya berapa lama? ya dari tanggal 8 sampai tanggal eh 7 sampai tanggal 16 9 hari lah 9 hari sama perjalanan Mekah aja atau? Mekah dan Madinah Mekah, Madinah, Jeddah iya Jeddah sempat check up kesehatan masing-masing gak sih? sementara iya nanti harus meningitis ya? iya meningitis terus iya itulah nanti insya Allah kalau dapet booster yang keempat ya karena nanti kan hawanya ekstrim dan yang pasti nih aku juga sama Abi baru aja sembuh sakit ini yang radang saya ketularan sekarang Fania jadi emang harus fisik sih ya lebih ke fisik gitu masih sehat Mbak Feral masih ada doa fisik yang nanti akan menarik iya apa sih doanya? insya Allah doanya Feral sama Atala dapet jodoh khususnya Feral ya yang katanya lagi pengen cari jodoh Atala juga terus Abi nih nanti biar sehat selalu aku, orang tua kita juga kita doain ya selebihnya buat kalian semua juga iya nanti boleh nitip nama-nama nanti saya kasih gitu boleh Mbak Fena mau maaf sedikit ngomongin soal jodoh Feral Feral kan juga lagi rame tentang isu sesama-sesama jenis gitu kamu sebagai mama sebagai orang tua nah ini yang selalu aku bilang sama Feral sama Atala karena once kita jadi public figure ya Bi ya kita kan udah lebih dulu ya jangankan yang begitu Abi ini udah kenyang nih gosip gosip yang kadang memang mungkin akan membuat mental kita tuh jatoh ya tapi aku selalu bilang sama Feral sama Atala konsekuensi jadi public figure adalah kita gak punya privacy itu satu kedua tahan mental itu harus banget dipegang sama seorang entertainer apalagi di Indonesia karena kita gak bisa untuk memanage omongan orang dan pemikiran orang jadi kadang-kadang kita melakukan hal apa tapi mungkin di persepsikan apa itu udah sangat wajar jadi Feral harus kuat apalagi Atala juga dan nanti mungkin Fania kita gak tau Fania mungkin nanti jadi public figure juga nomor satu mental sih ya mungkin Abi juga bisa sharing bagaimana kenyang gak ya pokoknya apapun kita ya itulah tadi nasihatnya memang cuma itu ya nomor satu kalau untuk di dunia seperti ini memang mental harus kuat karena kan memang sekali lagi kita tidak bisa mengatur dan menyetop omongan orang ya gitu jadi kita bagaimana sekarang kita menyikapi berita-berita yang ada gitu loh kembali lagi sama kita dan ya ya sudah jangan sampai mengganggu pikiran kita gitu aja sih tapi Mbak Faina sendiri sempat ini gak sih ngobrol dekat bareng sama sharing atau gimana coba ya jadi sebenernya Feral itu udah pasti dia lihat patokannya aku ya karena kan yang pertama kali ke dunia entertainment dari tahun berapa nih aku main film, sinetron dan semuanya dia melihat aku pun juga bukan orang yang lepas dari gosip ya dia ngelihat sendiri bagaimana aku waktu itu perceraian aku itu waduh beritanya luar biasa dan finally itu semua dijawab oleh waktu artinya Feral juga melihat bagaimana kedewasaan saya menyikapi berita yang mungkin pada saat itu tidak memihak kepada saya alias negatif lah tapi itulah konsekuensi makanya saya bilang apalagi nanti kamu jadi politisien loh udah jadi artis kemudian change the profession jadi politisien, wah itu pasti akan lebih berat jadi itu harus bisa diterima sebagai salah satu konsekuensi jadi kalau jadi artis hanya jangan mau terkenal aja jangan mau istilahnya populer aja uangnya banyak tapi gak mau digoyang lah intinya ya itu harus siap-siap jadi kayaknya gak perlu aku kasih tau lagi dengan aku selalu bilang kak jangan lupa sholat terus dia lihat bagaimana aku tetap tetap berdiri tegar ya apapun beritanya kan dia lihat dia sebagai anak dia tahu lah jatuh bangunnya aku dia juga pinter lah anaknya ya dengan itu dia bisa melihat jadi kenapa kita harus tegar supaya kalau kita down yaudah kita gak jadi apa-apa nah itulah dibilang kekuatan mental itu jadi gak usah diajarin dicontohin aja gitu loh jadi orang tua yang protektif gak sih sama vera gara-gara boleh jadi pengguna diri? gak bisa sih karena vera udah 26 tahun ya dia tuh udah settle ya udah settle terus juga udah punya dia boleh dibilang punya kehidupan ya punya kehidupan pemikiran memang sudah dia tahu lah mana yang baik, mana yang buruk kakak tuh udah sangat punya pemikiran yang kalau saya bilang ya bagus lah tapi pernah gak mencoba meyakinkan supaya bos itu namanya orang tua yang meyakinin orang tua jadi gini, kalau Feral itu dia gak usah ngomong, saya pasti sebagai seorang ibu udah bisa ngerasain apa yang dia rasain makanya saya selalu bilang, kak jangan lupa sholat, jangan lupa untuk kamu tuh sedekah, karena itulah yang menolong kamu, jadi kalau namanya sekarang lagi digosipin, kayaknya dulu juga ada gosip lain belum nanti masalah dia dibilang apalah, playboy lah, itu kan macem-macem, karena makin tinggi pohon pasti makin banyak anginnya, jadi itu harus sudah siap dan Feral alhamdulillah dia tetap malah termotivasi untuk, makanya dia bikin boy squad, dia bikin sekarang kalau gak salah punya manajemen artis jadi dia tetap produktif di tengah-tengah hujatan, ya samalah seperti Abi gimana Bi, bisa melewati itu kan pasti harus banyak sholat, banyak sabah lihat kan Bi, ini udah contoh nih gitu, jadi kita harus kasih contoh lah sebagai orang tua ketimbang kita misalkan apa ya ngasih apa nasehat kayaknya sih, mereka udah ngerti lah mesti apa ya gitu kan gitu oke 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 Kalau Atala ada beberapa yang pernah dia kenalin dulu ya sampai saat ini. Tapi sekali lagi kalau jodoh itu sudah bukan kuasa saya sebagai ibu. Meskipun saya melahirkan, saya mendidik, tapi itu bukan kewenangan saya. Sebagai ibu itu hanya bisa mendoakan. Makanya kan kita nanti di rumah Allah ya, di Mekah, di Medina. Yang pasti untuk anak-anak doanya itu fokus untuk Feral Atala. Keluarga ya. Keluarga, bukan hanya jodoh sih. Maksudnya untuk masa depan mereka, keselamatan, banyak hal ya gitu. Doa untuk kalian? Itu sih, sudah ini saja sedikasinya. Gak iam jadi wah gimana gitu. Kalau memang masih dikasih kepercayaan Alhamdulillah. Kalau enggak pun tetap kita insya Allah menjadi teman tua. Companion. Iya. Oke. Iya, gak tahu ya saya masuk angin. Ini prank lagi nih, prank dari, karena apa ya? Karena mungkin ada obat, obat radang, minum obatnya dia. Gak tentu obat keras banget. Dimana ada saya jadi kayak asam lambung gitu ya. Naik, terus masuk angin. Udah setelah dipijat sama Abi. Sembuh, Alhamdulillah. Ya enggak. Belum periksa lagi dan belum-belum kita get respect lagi. Oke. Lalu sih, nanti kalau ada sperel, jadi sama anak-anak kan, jodohnya? Ya, pokoknya gini. Kalau sebagai seorang ibu, kita tuh gak bisa maksain si anak kita sama siapa. Tapi kalau saya yakin doa saya yang tulus dan ikhlas, itu pasti dijabah sama Allah. Makanya kan apa yang saya perbuat saat ini adalah bagaimana menjadi ibu yang baik. Yang insya Allah doa-doanya didengar sama Allah. Nah, tentang siapa jodohnya, itu udah rahasia Allah. Karena saya aja juga gak percaya nih jodohnya ternyata Bapak ini ya. Kirain siapa gitu.